Welcome to Happy Cooking with Mama Anjab Kali ini kami mau sharing lagi bagaimana cara kami bertahan hidup Maksudnya bertahan hidup ialah bagaimana menyiasati asupan makan disini Karena disini seperti teman-teman juga ketahui bahwa makanan halal itu terbatas sekali Jadi isu halal itu sangat menjadi concern kami Nah salah satu cara untuk memastikan bahwa kami hanya akan memakan Hanya akan mengkonsumsi makanan halal yaitu dengan cara masak sendiri Nah teman-teman bisa lihat disini saya menyiapkan dua jenis bahan pokok dari lauk atau masakan Jadi setiap weekend saya akan belanja bahan pokok untuk dimasak Jadi saya akan memasak beberapa menu di weekend untuk dijadikan stok Stok artinya bisa sudah dimasak terus disimpan Jadi ketika hari kerja tinggal divanaskan saja Dan ini cukup efektif terutama untuk bahan-bahan pangan dalam bentuk daging-dagingan seperti ini Nah selain isu halal yang disebutkan tadi Kalau misalnya beli juga relatif lebih mahal ya Untuk sekali makan mungkin kalau disini bisa menghabiskan 7 euro per orang Dan 7 euro contohnya kalau daging ini aja 1 kilo Daging giling ini daging giling kualitasnya sedang ya Ini sekilonya udah 7 euro gitu Dan sementara jadi bisa sekali makan di luar misalnya kebab dan itu pun mungkin bosan ya Kalau kebab-kebab terus Sementara kalau masak bisa untuk beberapa kali makan dan untuk kami berdua Nah sekali ini tetap dengan 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 iramanya sama dengan video memasak sebelumnya Kami mau sharing 1 kali memasak tapi langsung untuk dua resep Nah ini ada daging sapi Daging sapi giling dan juga daging ayam Daging ayamnya sengaja saya selalu sih lebih suka yang dada Dada mentok kalau istilah bahasa Indonesia Jadi tanpa tulang karena yang pertama ya efektif aja Kalau kebanyakan tulangnya juga tulang gak bisa dimakan ya Jadinya ribet Dan juga yang kedua juga kandungan lemaknya rendah gitu ya Jadi insya Allah lebih sehat Terus dagingnya juga dagingnya yang tidak terlalu banyak mengandung lemak Nah untuk daging ini akan akan saya masak menjadi rolet rolet daging Terus daging sementara daging ayamnya akan kali ini akan saya masak menjadi chicken finger Chicken finger itu lebih kurang sama dengan chicken crunchy ya Atau ya ala-ala fast food begitu Itu tapi bentuknya nanti saya bentuknya panjang-panjang kayak fingers Makanya dibilancikan fingers Karena sama dengan pola yang sebelumnya Banyak sekali bahan-bahan masakan yang harus didiamkan dulu Atau dihistiratkan dulu atau bumbunya diendapkan dulu Nah sementara menunggu itu nanti bisa membuat masakan yang lain Nah disini nanti ayamnya ayamnya kita potong-potong dahulu Dan diendapkan direndam dulu ya Direndam atau didiamkan dulu Dengan bumbu-bumbuan sebelum diolah kembali Nah biasanya saya Ya seperti tadi kita lakukan dulu Bahannya direndam dulu Sementara itu nanti bisa mengerjakan yang lainnya Nah ini kita mulai dengan memotong-motong ayamnya Ayamnya berbentuk Kalau saya bentuk panjang-panjang seperti ini Biar nanti lebih kurang bentuknya nanti seperti finger Chicken fingers ya Dipotong-potong seperti ini Terus nanti diberikan air lemon atau air jeruk Supaya menghilangkan bau amisnya Ini sepotong kecil aja Karena airnya nanti cukup banyak Terus juga bumbu-bumbuannya Bumbu-bumbuannya sih sebenarnya basic Ada bau putih Terus ada merica Ada ketumbar Garam Dan karena ini posisinya kecil Saya selalu masak dalam porsi kecil saja Karena kalau terlalu banyak Nanti menumpuk dan nanti gak habis Jadi memang bazir gitu ya Dan karena saya nanti juga Masak ayamnya juga biasanya ada versi lainnya Enggak hanya satu jenis aja Nah disini oh iya Disini tadi ayamnya lebih kurang 1 per 4 kg 1 per 4 kg saja Tapi tanpa tulangnya Jadi benar-benar full daging Nah tadi dilanjutkan ada garam Terus bawang putih Terus juga ini Sebenarnya kalau di Indonesia sama dengan kecap Tapi saya pakai produk Thailand Dia tin soy sauce Sama aja Sama aja kalau di bahasa Indonesia Sedangkan sih kecap cair gitu Biasanya saya pakai untuk masak aja Bukan untuk makan langsung gitu Kalau makan langsung biasa Tetap pakai kecap biasa Disini ada jual kecap ABC Cuma satu merk itu aja Terus saya juga suka pakai jahe Karena menurut saya Untuk daging-dagingan dengan aroma kuat Saya pakai jahe Saya pakai jahe Dan disini kebetulan semuanya Saya pakai yang sudah bubuk Jadi semuanya tinggal saya campur Lebih kurang 1 per 4 sendok Terus dicampur Agak diremas-remas sedikit Terus didiamkan Oke Sambil nunggu Potongan ayam yang sudah Yang sudah dibumbuin tadi Direndam Dan ditaruh di pukas Biar bumbunya meresap Jadi ayamnya enggak perlu direbus dulu Nanti langsung deh susi Nah kita mengolah dulu daging Daging ini untuk dibuat rolet Nah jadi untuk rolet itu Ada 2 jenis bahan Pembagiannya Yang pertama kulit Kulitnya nanti pakai telur Sebenarnya telur dadar biasa Cuma disini Supaya dia nanti lebih firm Lebih kencah sebagai kulit Nah ini ada 3 telur 3 telur utuh ya Terus ditambah dalam garam Merica Dan 2 sendok air Airnya air putih biasa Nanti dikocok lepas Kayak biasa Terus nanti di dadar Tipis-tipis di teflon Supaya jadi kulit Nah untuk bahan isiannya sendiri Ini ada yang bahan utama Seperti yang disebutkan sebelumnya Ada daging giling Sekitar 300 gram Cuma daging giling Saya sudah beli di toko daging halal Tentunya Daging giling Tapi saya giling lagi Giling lagi di food processor Supaya lebih halus Nanti teksturnya Pada saat di roll Di roll Di gulung juga Lebih halus Dan nanti permukaannya juga Nanti pasti potong juga Lebih rata Tapi ini mungkin agak Sedikit Mendekati halusnya Ketika kita mau bawa Bahasa sapi Karena bahasa daging sapi Kan harus halus sekali Nah selain Selain dari Daging giling tadi 300 gram Terus ada juga Saya pakai potongan Ini roti Roti Kebetulan saya Kami lagi punya Stop rotinya Roti Cia bread Tapi sebenarnya Roti tawar biasa Biasa juga boleh Roti tawar biasa Juga boleh Nah itu direndam Dengan sekitar 75 ml Air susu hangat Saya pakai Susu UHT Air susu hangat Terus nanti ketika Dia jadi hancur Hancur sendiri Roti tawar juga Tidak masalah Terus ada Satu kuning telur Satu buah kuning telur Kuningnya aja Terus ditambah Dengan Merica Seperti bumbu biasa Terus bawang putih Merica Ketumbar Terus garam Nah garamnya Sebenarnya garam biasa Juga bisa Tapi saya disini Pakai yang krauter Krauter itu garam Terus dia Dicampur dengan Dengan Bumbu-bumbu Daun-daunan Jadi menurut saya Kalau saya Daging sih Lebih suka pakai krauter Tapi Tidak masalah Mau dipakai Ini garam biasa Juga tidak masalah Terus Saya juga pakai jahe Seperti saya bilang Sebelumnya Kalau daging-daging Saya suka pakai jahe Dan semuanya Saya pakai yang bubuk Jadi menghemat Menghemat energi juga Jadi tinggal Tinggal dicampur-campur aja Nanti Perbandingannya Tetap sama Sekitar Masing-masing bubunya Sekitar setengah sendok Setengah sendok Terus nanti Dicampur semua Nah teman-teman Setelah tadi Daging tadi Daging cincang Dicampur dengan Roti yang sudah direndam Ada juga beberapa resep Dia mau pakai tepung saja Tapi saya Suka pakai Roti Sebenarnya trial ya Karena Sejujurnya bahwa Semua resep yang kami share Disini juga Sebenarnya trial pertama kali Jadi kita pakai Insting aja Nah Saya rasa Kebetulan juga Ada stak roti Jadi saya pakai roti Ada yang pakai tepung kegu Dan campuran dengan Tepung Tepung sagu ya Atau tapioca Nah ini tadi Telur dadarnya Udah digadak Dadar biasa aja Kayak biasa kita Dada telur tipis Terus yang adonan daging Tadi diratain Terus digulung Nanti jadinya begini Digulung agak ketat Pas gulungnya diketatin aja Dengan tangan Setelah itu Nah sebenarnya Kebanyakan resepnya itu Dihukus Tapi karena saya Gak punya kukusan Jadi saya mau trial Dihukus aja Karena sebelumnya Saya juga pernah nyoba Somai Itu biasanya Atau lazimnya Sekaligus baso tahu juga Itu lazimnya dikukus ya Tapi karena gak punya kukusan Saya coba dirugus Dan berhasil Dan mudah-mudahan Ini juga berhasil gitu ya Nah ini setelah Di roll Dia begini Terus nanti Setelah Saya pakai aluminium Aluminium poin Karena untuk makanan Sepertinya lebih aman Kalau saya baca-bacanya Lebih aman pakai aluminium Poin daripada plastik Gitu ya Ada beberapa pakai plastik Tapi kalau teman-teman punya kukusan Dan di Indonesia gampang Itu bisa pakai daun Daun lebih bagus Nanti aromanya juga akan Lebih bagus gitu ya Nah Adonan tadi 300 gram daging Itu dapat 30 toang Tapi nanti kan dipotong-potong Jadinya banyak Oke sambil nunggu Tadi adonan Bukan adonan Bentukan dari Rulet direbus Dengan Dimungkus aluminium foil Selama 30 menit Lebih kurang Api sedang saja Dan ditutup Kita coba eksekusi lagi Dengan ayam Ayamnya sudah dipotong Dan sudah dibubuhi Dan sudah didiamkan Lebih kurang 1 jam Dan ditaruh lagi di kukas Kita keluarkan Terus kita siapkan Baluran tepungnya Untuk menjadi Kaciknya nanti ya Nah adonan tepungnya Ini ada 2 Ada 2 Tapi yang Basah dan kering Tapi yang basah Ini pun Ngambil dari 3 sendok Dari adonan kering Terus dicampur dengan air Kurang lebih Kentalannya seperti ini Kurang lebih Kayak kita mau buat Pisang goreng Gitu ya Campurannya aja Nah Campur dari Keringnya Ini sederhana Sagi sebenarnya Tepung terigu Sekitar setengah kilogram Terus dicampur Dengan tepung maizana Tepung maizana Satu sendok makan saja Terus dikasih bumbu Bumbunya juga Bumbu basic saja Sekitar 3 sendok Bawang putih Setengah sendok lada Dan 1,4 sendok ketumbar Kalau saya Ada yang tidak Tidak pakai ketumbar Terus Ditambah dengan Setengah sendok garam Dan juga 1,4 sendok gula Tapi Gulanya Gulanya Sekiranya Karena itu Pelengkap Nah Setelah diaduk rata Setelah diaduk rata Diambil 3 sendok Jadi adonan basah Dan dicampur dengan air Sedikit-sedikit Nah Nanti caranya Ambil adonan Ayam Bukan adonan Ambil ayamnya Potongan ayam Sudah rendah Celupkan dulu Di bumbu basah Agak ditekan Terus Dibalurkan dengan Bumbu kering Bumbu kering Agak ditekan Dan Disiram Diputar-putar Di atasnya Seperti ini Nanti polanya Nah Agak ditekan-tekan Terus Ulangi lagi Keadonan basah Sampai dengan 3 kali 3 kali Terus Masukkan ke api Penggorengan Dengan minyak yang Agak banyak Minyak agak banyak Biar terendam Tapi apinya Api sedang saja Karena biar Masaknya kering Sampai Tuh Hai Ziz Cak Tuh Oh Cak Oh Cak 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 Ini Chicken Rolled Yang udah Diangkat Dari Rebusannya Terus Yang Direbus Dengan Aluminium Coil Tadi Jadi Bisa Kita Lihat Bisa Juga Enggak Harus Dikukus Ya Jadi Bisa Pake Trial Kita Berhasil Ya Bisa Pake Aluminium Coil Dan Direbus Nah Ini Jadinya Tiga Satunya Besar Satunya Memang Lebih Besar Karena Pembagian Tadi Kurang Rata Ada Satu Dadar Telun Yang Lebih Besar Tapi Gak Masalah Gak Masalah Ini Sudah Terbentuk Rollnya Tapi Untuk Memotong Dan Ada Sebagian Masih Dalam Bentuk Panjang Begini Langsung Digoreng Terus Dipotong Ada Yang Kebanyakannya Dipotong Langsung Kecik Terus Baru Digoreng Nah Saya Kayaknya Kali Ini Mau Mencoba Dipotong Terus Nanti Baru Digoreng Tapi Untuk Memotong Pastikan Dulu Udah Dingin Ya Karena Takutnya Lapisannya Nanti Lepas Karena Dia Belum Terlalu Pen Masih Panas Ini Masih Beruap Uap Nah Teman Teman Ini Rolet Sudah Dipotong Potong Terus Saya Rasa Hasilnya Cukup Bagus Cuma Ini Belum Digoreng Jadi Saya Bila Tadi Bahwa Tunggu Agak Dingin Dikit Baru Dipotong Nanti Baru Digoreng Tapi Kalau Teman Teman Mau Satu Bundel Yang Ini Mau Digoreng Dulu Nanti Potong Selera Aja Terus Ada Sebagian Yang Serong Serong Lurus Kita Ambil Jalan Lurus Dan Barok Selera Aja Mau Serong Atau Lurus Saya Masih Gulingkan Dulu Di Creme Bread Itu Yang Tepung Roti Maksudnya Supaya Lebih Crunchy Tapi Enggak Juga Enggak Papah Ini Bisa Dilihat Ada Taburan Ada Sedikit Remahan Remahan Tapi Enggak Pakai Enggak Enak Nah Seberapa Garingnya Selera Aja Tapi Untuk Rollit Jangan Dipotong Terlalu Tipis Terlalu Tipis Dia Tapi Lapisannya Gampang Lepas Gitu Tadi Ini Udah Digore Sudah Jadi Udah Jadi Stok Lapanan Dan Ini Tadi Oh Iya Ini Ayangnya Tadi Belum Disit Ini Ayangnya Sebenarnya Udah Jadi Duluan Terus Udah Dicicip Jadi Ini Ayang Lebih Kurang 400 Sampai 500 Grang Karena Saya Enggak Punya Timbangan Jadi Kalau Masak Semuanya Kira-kira Dan Enggak Semuanya Langsung Digoreng Garing Bagian Bawah Ini Kelihatan Sudah Lebih Garing Bagian Atas Saya Enggak Terlalu Garing Karena Tadi Mau Jadi Stok Nanti Kalau Misalnya Mau Dimakan Bisa Digoreng Lagi Biasanya Minta Dibuat Digoreng Lagi Atau Di Microweat Sebentar Lagi Biar Lebih Crunchy Jadi Dapatnya Segini Terus Rollet Dari 300 Grang Daging Dapatnya Segini Lumayan Jadi Bisa Dibilang Satu Selama Satu Minggu Ini Aman Anak Pulang Sekolah Pasti Ada Stok Lauk Jadi Tinggal Masahin Sayur Jadi Balik Lagi Kalau Masak Masak Harus Disiasatin Gimana Caranya Kalau Misalnya Masak Tiap Hari Mungkin Takut Nggak Keburu Ya Karena Pulang Mungkin Sudah Suri Udah Capek Terus Kalau Ada Anak Anak Udah Udah Laper Muluan Jadi Menurut Saya Cara Ini Cukup Efektif Nah Jap Makan Ayam Lagi Cikannya Lagi Terus Gimana Is it Good Nah Jap Juga Nyobain Roulette Is it Good Good Oke Oke Sampai Disini Dulu Video Happy Cooking With Mama Jap Dengan Dua Resep Sekaligus Seperti Video Selanjut Sebelum Chicken Crunchy Dan Roulette Daging Safi Oke Saya Cus Jap Cus Cus Assalamualaikum Sari kata Sari kata Sari kata Sari kata Sari kata